IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Mengapa hal itu terjadi Namun ya ada satu hal yang kita tahu Bahwa Tuhan tetap memegang tangan kita Dan Tuhan itu sebetulnya peduli ya Sudara saya mau menceritakan tentang Kasih dari seorang anak Dan kasih dari seorang lansia Nah anak ini sedang pergi ke toko Anak kecil sekitar 6 tahun gitu ya Dia pergi ke toko Ke sebuah toko Membeli boneka-boneka Seperti staff animal ya Boneka yang Yang macam-macam begini ya Boneka itu dia beli karena Kakaknya Yang masih Juga masih kecil ya Baru pulang Pergi bersama Tuhan Dia sedih Lalu mamanya juga Sedang kritis Jadi dia pergi ke toko ini Membeli Staff animal ini Untuk Ditaruh di Peti mati Sebetulnya ibunya itu belum meninggal Tapi keadaannya sudah kritis Ayahnya memberitahu bahwa Sebentar lagi ibunya akan bersama dengan kakaknya Pulang ke rumah Tuhan Jadi dia ingin membawakan sesuatu kepada ibunya Yaitu boneka Yaitu boneka Kesayangan Kakaknya Karena Ini sudah mendekati hari natal Dan dia mengatakan bahwa Aduh Santa Claus Tahun ini tidak akan memberikan hadiah kepada kakaknya Jadi dia Memberi Membeli hadiahnya kakaknya Tetapi pada waktu dia membeli Uang tabungannya yang receh Uang kecil Uang koin-koin itu Tidak cukup Pada waktu dia membayar di counter Orang yang menghitung uang itu Mengatakan Aduh deh Uang kamu tidak cukup Tidak bisa beli boneka itu Nah pada waktu itu Ada seorang Ibu Lansia Yang mendengar Aduh Dia hatinya Bagaimana ya Terenyuh ya Ini anak membeli Dia tanya Eh adik kecil Kamu beli boneka ini untuk apa Lalu dia menjelaskan Saya Punya foto ini Dan saya beli boneka ini Mau saya titipkan ke Ibu saya Yang kata Ayah Bahwa dia Tidak lama lagi Akan pulang Bertemu dengan Tuhan Akan bersama Tuhan Sedangkan Kakak saya sudah pergi duluan Jadi saya mau titip Pada ibu Saya sudah berdoa Saya bilang sama ayah Semoga ibu Mau nunggu saya Jangan pergi dulu Aduh Hati ibu ini ya Oh jadi kamu mau membeli Boneka itu untuk Kakak kamu Supaya dibawa oleh Ibunya Iya Uang kamu berapa Ini uangnya Katanya tidak cukup Padahal kemarin Aku sudah berdoa Kepada Tuhan Semoga uang saya ini Bisa cukup Membelikan boneka Dan Lalu ibu itu Coba lihat uangmu Sini Lalu sama ibu Lansia ini Ditambah uangnya Ya Ditambah uangnya Nah coba kamu Itung lagi Cukup enggak Dia itung lagi Eh iya ini cukup Lalu si Yang di counter Yang menghitung Kasirnya itu Mengatakan Ya itu cukup Dan uangnya Masih ada lebih Aduh dia juga Ingin membeli Bunga mawar Yang putih Ya jadi Dia ambil Bisa Membeli Satu kuntum Bunga putih Dia bilang Ini favoritnya Ibu saya Mawar putih Dan Boneka ini Favoritnya Kakak Jadi semoga Ibu mau membawa Waktu Bertemu Dengan Tuhan Bertemu Juga dengan Kakak saya Jadi supaya Saya kasih foto Supaya dia Tidak lupa Sama saya Waduh Sudah hati ini Gak tahan Saya ceritanya Gak tahan Apalagi Sungguh-sungguh Menghadapi Begitu ya Jadi sudah Anak itu Membeli Dan pulang Lalu Ibu Lansia ini Ingat Oh iya Saya ingat Dua hari yang lalu Ada berita Bahwa seorang Supir truk Yang sedang Mabok Menyetir truknya Menabrak Sebuah mobil Dan Ada seorang Anak Perempuan Dan Ibunya Sekarang ibunya Dalam keadaan Kritis Lalu Aduh hatinya Dia melihat Cepat-cepat Dia pergi Beli Mawar putih Karena tadi Dia rasa Pasti Itulah Adik Atau kakak Dan ibu Dari anak Laki-laki Yang tadi Dia membeli Mawar putih Dan kemudian Dia datang Ternyata Ibunya sudah Meninggal Lalu dia Memberikan Mawar putih Dia lihat Di peti matinya Ibu itu Ada foto Anak laki-laki Itu Ada boneka Kecil Dia tahu Itu dari Anak Dan juga Sekuntum Mawar putih Lalu dia Tambahkan Mawar putih Yang dia beli Itu untuk Ibu ini Aduh Dia bilang Aduh Hati dia jadi Berubah Sejak saat itu Dia tahu Apa artinya Hidup ini Nah saudara Dari cerita itu Kita lihat Bahwa Kasihnya Anak itu Pada ibunya Sampai dia Mengatakan Aduh Ibu Jangan pergi Dulu Tapi Kita tidak Mengerti Banyak hal Yang kita tidak Mengerti Mengapa Itu terjadi Mengapa Allah Membiarkan Anak yang masih Kecil ini Ditinggalkan Ibu Dan kakaknya Memang Masih ada Ayahnya Tetapi Kita Hanya Percaya Bahwa siapa Yang akan Memegang hari Depan kita Hari Depan kita Di dalam Tangan Tuhan Namun Namun Sudah Karena Orang Yang tidak Bertanggung Jawab Jadi Marilah Kita Mengingatkan Keluarga Kita Suami Atau Anak Anak Jangan Mereka Pada Waktu Minum Minum Ya Janganlah Minum Minuman Yang Beralkohol Namun Jikalau Ada pun Jangan Sampai Mereka Nyetir Mobil Dalam Keadaan Mabok Dia Mabok Dia Menabrak Orang Coba Walaupun Dia Mengatakan Maaf Maaf Seribu Kali Maaf Apa Gunanya Anak Dan Ibu Ini Meninggal Dan Meninggalkan Seorang Anak Lagi Nah Sudara Kita Mengajarkan Keluarga Supaya Masing-masing Memiliki Nilai Dalam Hidup Ini Jangan Sembarangan Menghidupi Hidup Ini Lagi Minuman Keras Sehingga Dia Menyetir Dan Dia Menabrak Orang Tetapi Hal Lain Yang Kita Pelajari Disini Adalah Anak Ini Yang Mengasihi Ibunya Tetapi Ada Seorang Nenek Seorang Lansia Yang Juga Memperhatikan Karena Dia Menolong Anak Ini Sehingga Anak Ini Merasa Doanya Dikabulkan Dia Mengatakan Saya Sudah Berdoa Saya Minta Tuhan Supaya Uang Saya Cukup Untuk Membeli Boneka Tapi Saya Tidak Berani Berdoa Minta Tuhan Saya Pengen Beli Mawar Putih Karena Dia Khawatir Bahwa Permohonannya Ini Terlalu Banyak Aduh Itu Anak Kecil Namun Tuhan Akhirnya Kabulkan Dia Mengatakan Tuhan Kabulkan Saya Bisa Beli Mawar Putih Aduh Sudara Hati Kita Bagaimana Hancur Mendengarkan Cerita Ini Memang Yang Kita Ingat Adalah Ayat Yang Mengatakan Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Juga Kamu Harus Saling Mengasihi Yohanes 13 Ayat 34 Ya Sudara-sudara Mari kita Saling Mengasihi Kita Peduli Kepada Orang Yang Membutuhkan Ya Apalagi Seperti Ini Anak Kecil Ini Karena Ibu Lansia Ini Karena Nenek Ini Memperhatikan Sehingga Dia Nah Itu Caranya Tuhan Mengabulkan Doa Tuhan Mengabulkan Doa Melalui Sudara Dan Saya Melakukan Sesuatu Perbuatan Yang Baik Kepada Orang Lain Sehingga Orang Lain Menerima Apa Yang Dia Sudah Doakan Ya Jadi Anak Ini Berdoa Tuhan Menggunakan Nenek Ini Untuk Memberkati Dia Sehingga Dia Merasakan Bahwa Tuhan Sudah Mengabulkan Doanya Itulah Caranya Tuhan Mengabulkan Doa Ya Karena Ada Orang Yang Saling Mengasihi Dan Peduli Nah Maka Kita Dapat Mengatakan Allah Mengerti Allah Peduli Ya Segala Sesuatu Yang Terjadi Ini Karena Alah Peduli Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Ada cerita Yang Sungguh Menggugah Hati Ini Supaya kami Saling Memperhatikan Kami Peduli Pada Orang Lain Sehingga Kami Dipakai Oleh Tuhan Untuk Mengabulkan Doa Orang Lain Ya Tuhan Biarlah kami Pekak Dan kami Saling Peduli Sehingga Nama Tuhan Dimuliakan Terima Kasih Tuhan Berkatilah Setiap Orang Yang Merenukan Firman Dan Mau Melaksanakan Mau Peduli Sama Orang Lain Dan Tau Bagaimana Tuhan Mengabulkan Doa Semua Karena Tuhan Pakai Sesama Manusia Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Demikian Saudara-saudara Semoga Kita Dapat Melaksanakan Firman Tuhan Bukan Hanya Menjadi Pendengar Saja Tetapi Kita Lakukan Apa Yang Kita Bisa Sehingga Nama Tuhan Dimuliakan Sampai Jumpa Pula God Bless You Ciao